Tim opsional Satres Krim Polres Bengkulu Utara berhasil meringkus Royan Effendi dan Julian Saputra, warga Kecamatan Pondok Kelapa, Kabupaten Bengkulu Tengah. Keduanya diduga mencuri satu unit mesin kapal milik nelayan yang bersandar di TPI Desa Pasar Palik, Kecamatan Air Napal Bengkulu Utara pada 7 Desember 2023 lalu. Kasat Res Krim Polres Bengkulu Utara AKP Ardian Yunan Saputra mengatakan modus pelaku ini yakni mancing di sekitar lokasi pada sore hari. Kemudian malamnya, kedua tersangka ini kembali ke TPI dan menggasak mesin kapal milik korban. Tidak hanya itu, pelaku juga melepas tali tambang kapal sehingga kapal sempat hanyut hingga 1,5 km ke tengah laut. Hilangnya mesin kapal itu diketahui warga pada keesokan harinya setelah berhasil mengevakuasi kapal yang hanyut setelah dilakukan pencarian oleh aliansi nelayan tradisional Bengkulu Utara. Pasca itulah diketahui kapal tersebut tidak memiliki mesin lagi dan dilaporkan ke Polres Bengkulu Utara. Hingga terduga pelaku Royan dan Julian ini pun berhasil diamankan 18 Januari 2024 lalu di Sungai Hitam Kota Bengkulu berikut barang bukti. Sebelum ditangkap, tersangka diketahui sempat memposting barang hasil curiannya itu ke media sosial Facebook dengan harga 15 juta rupiah. Kronologisnya mereka berdua ini dengan modus mancing di dekat TKP kemudian sekitar pukul 12 malam mereka mengambil mesin bot yang menempel di kapal kemudian dibawa pergi digunakan sepeda motor. Ketua ANTB Bengkulu Utara, Rusman, selaku pelapor mengatakan mesin kapal tersebut memang sengaja ditinggal di kapal untuk kepentingan pengawasan dan sigap sosial. Karena hal tersebut, kapal selalu standby dan dapat digunakan apabila ada kepentingan sosial. Saat ini kedua tersangka sudah mendekam dalam sel penjara Mapolres Bengkulu Utara untuk mempertanggungjawabkan perbuatannya. Novan Al-Kadri, RBTV melaporkan.